Weston Huck Auden mengatakan, jangan biarkan waktu menipumu, karena waktu tak bisa kau taklukan. Hai Sobat Pro semuanya, selamat datang di channel penuh inspirasi proyeksi bersama saya Hira. Hari ini kita akan membahas tentang menunda tapi tetap produktif mengendalikan diri sendiri. Pastikan untuk menonton sampai selesai ya, semua tips yang proyeksi sajikan adalah tips menakjubkan yang bisa membantumu kembali bersemangat. Kamu pasti pernah menunda pekerjaan, belajar atau kegiatan lainnya kan? Dan hal itu membuatmu tidak produktif. Akhirnya, banyak pekerjaan, belajar atau kegiatan lainnya yang tidak terselesaikan. Ujung-ujungnya kamu akan bingung dan akhirnya stres dengan pekerjaan yang semakin menumpuk. Memang prokrastinasi atau menunda itu hal yang wajar dan pernah dilakukan kebanyakan orang. Tidak ada salahnya jika kamu menunda kegiatanmu. Yang salah adalah ketika kamu menunda dan kamu tidak melakukan apa-apa. Jika sekarang kamu sedang di masa bingung mengerjakan tugas yang mana dulu dan memutuskan untuk menunda-nunda, lebih baik simak video tentang bolehnya menunda namun tetap harus produktif. Prokrastinasi lebih jelasnya adalah tindakan menunda pekerjaan atau tugas yang seharusnya diselesaikan pada waktu tertentu. Sebuah penelitian menyebut bahwa setidaknya setiap orang pernah menunda pekerjaan dari jadwal yang telah mereka tentukan, sekali atau lebih. Bahkan kemungkinan sebanyak 20% orang mengalami prokrastinasi kronis. Berdasarkan survei, sebanyak 80% mahasiswa seringkali menunda menyelesaikan tugas kuliah mereka. Prokrastinasi memang identik dengan penundaan. Akan tetapi tidak semua penundaan termasuk prokrastinasi. Kok bisa? Beberapa keadaan mengharuskanmu menunda pekerjaan yang seharusnya diselesaikan, akibat adanya keadaan yang lebih penting sedang terjadi. Misalnya ketika kamu harus menunda menyelesaikan tugas jurnal ilmiah karena kondisi badan kurang sehat atau sedang sakit. Dengan demikian, penundaan mengerjakan jurnal ilmiah ini tidak termasuk dalam tindakan prokrastinasi. Yang menjadi prokrastinasi ketika penundaan penyelesaian jurnal ilmiah adalah saat kamu membuang buang waktu untuk melihat feed Instagram atau sekadar berselancar di dunia maya. Seseorang baru dianggap melakukan prokrastinasi apabila dirimu sengaja menunda pekerjaan karena sesuatu yang tidak penting atau bukan prioritas. Sekalipun kamu mengetahui akibat buruk dari penundaan tersebut. Ciri-ciri prokrastinasi Ciri yang pasti dan utama ialah menunda-nunda aktivitas hingga hari esok. Hal ini kerap dilakukan hingga saat sudah mendekati akhir dari batas waktu pengerjaan. Dalam kasus umum, penyebabnya ialah kurang atau tidak adanya motivasi untuk mengerjakan aktivitas. Ketiadaan motivasi tersebut dapat dipicu oleh perasaan negatif seperti kebosanan, tekanan, ketakutan, atau kecemasan seperti 1. Ada sebagian yang melakukannya karena takut kualitas hasil tugasnya rendah 2. Ada yang karena takut mengalami stres saat mengerjakan tugas tersebut sehingga memilih untuk menghindari mengerjakannya sebisa mungkin 3. Ada yang memilih untuk sengaja menunda tugas hingga detik terakhir agar mendapatkan dorongan untuk menyelesaikannya berkat kecemasan dan ketakutan atas sisa keterbatasan waktu yang ada Jadi begini, kegiatanmu harus membersihkan rumah, menyapu, mengepel, hingga mengerjakan laporan praktikum. Jika kamu merasa mengerjakan laporan praktikum merupakan tugas berat, mending kamu beralih pada kegiatan yang lebih mudah. Misalkan dengan menyapu atau mengepel. Baru sesudah pekerjaan kecilmu selesai, akan ada keinginan lain untuk meneruskan kepekerjaan yang lebih berat, yakni mengerjakan laporan praktikum tadi. Jadi sebisa mungkin kamu jangan melakukan penundaan tanpa melakukan apapun. Lalu sebenarnya apa ya yang membuat orang-orang seringkali menunda pekerjaannya? Prokrastinasi adalah tentang regulasi diri Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh peneliti Austria dan Jerman menyebut bahwa tindakan prokrastinasi sebagai bentuk kegagalan pengaturan atau regulasi diri Pernyataan tersebut juga didukung oleh Timothy Pichel, seorang peneliti dari Charlton University Kanada menyatakan bahwa pada dasarnya prokrastinasi adalah permasalahan regulasi diri Kamu mengetahui apa saja yang perlu dikerjakan, tetapi tidak dapat mendorong diri sendiri untuk melakukan usaha tersebut Orang yang menunda-nunda pekerjaan juga menganggap aktivitas lain yang menyenangkan lebih berharga pada awalnya dan tugas yang sulit menjadi semakin penting seiring dekatnya deadline Prokrastinator seringkali menipu diri sendiri dengan mempercayai bahwa mereka dapat mengerjakan lebih baik di bawah tekanan waktu yang singkat sehingga mereka memilih untuk mengerjakannya di akhir tenggang waktu Menunda-nunda pekerjaan tentu dapat merugikan diri sendiri dan orang lain Perasaan sedih, menyesal, dan bahkan frustasi bisa saja dialami seseorang yang menunda pekerjaannya Diri kamu merasa bahwa seharusnya kamu mampu mengerjakan tugas tersebut lebih awal dan lebih baik lagi Hal tersebut tentu dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mentalmu yang menunda pekerjaan Kamu bisa mengalami stres berat atau mengalami kecemasan ketika mengerjakan pekerjaan dalam keadaan terburu-buru Bisa jadi, stres cemas dan rasa gugup yang timbul akibat terburu-buru bisa membuatmu tidak fokus sehingga tidak jarang meningkatkan risiko kecelakaan Mengubah perilaku dan kebiasaan memang memerlukan waktu dan usaha untuk melakukannya Joseph Ferrari, dokter filsafat, memberi beberapa kiat untuk menghadapi prokrastinasi 1. Sadar dengan tugas yang dikerjakan Kesadaran muncul dari diri kamu sendiri Jadi mulailah kamu untuk melakukan list tugas apa saja yang akan dikerjakan dan perkirakan butuh waktu berapa lama dalam menyelesaikan serta daftarin semua tugasmu mulai dari yang ringan hingga yang berat Catat apa saja yang harus kamu selesaikan dalam tugas tersebut Misalkan, list kegiatan mulai dari kegiatan membersihkan rumah hingga mengerjakan tugas sekolah atau kuliah Nah, kamu catat membersihkan rumah yang harus kamu lakukan apa saja seperti menyapu, mengepel, atau yang lainnya dan ketika kamu menyelesaikan tugas sekolah atau kuliah tugas seperti apa yang harus kamu selesaikan seperti membuat rangkuman, menjawab soal, atau yang lainnya 2. Urutkan list yang sudah kamu buat berdasarkan tingkat kesulitannya Jadi ini masih lanjutan dari kiat pertama tentang sadarnya kamu dengan tugas yang akan dikerjakan Maksudnya disini sebaik mungkin kamu harus bisa mengurutkan mana tugas yang paling mudah hingga pekerjaan yang sulit Di sini kamu akan tahu mana tugas yang bisa kamu kerjakan duluan dan membutuhkan waktu banyak Kamu juga akan tahu mana tugas yang bisa kamu kerjakan akhir dengan waktu yang sedikit dan bisa segera diselesaikan Setelah kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu, lebih baik coret dan list sehingga kamu akan tahu dengan jelas Mana yang harus kamu kerjakan selanjutnya Jadi, kamu jangan sampai sudah membuat list tapi tidak paham Mana yang termasuk tugas yang bisa kamu kerjakan duluan dan mana yang bisa diakhirkan Dan perlu diingat, tingkat mudah sulitnya pekerjaan hanya kamu sendiri yang tahu Tiga, peka dengan diri sendiri Kita manusia pasti wajar kalau merasakan lelah Namun lelah itu bukan suatu alasan yang bisa digunakan untuk tidak produktif Dan menanggukkan semua tugas yang sudah jadi tanggungan Ketika kamu lelah, capek, pusing, lebih baik istirahat saja dulu Menunda dengan istirahat tentu diperbolehkan Sebab tubuh kita butuh istirahat Jika tidak kemungkinan sakit semakin besar Atau mungkin di sela waktu istirahat Kamu bisa melakukan kegiatan yang menenangkan Seperti jalan-jalan santai, mendengarkan musik, dan lain-lain Hal sederhana semacam ini bisa berdampak besar pada kembalinya semangat kerjamu lho Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Dan aktifkan notifikasinya Supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya Dan sampai jumpa di video berikutnya